Assalamualaikum kawan-kawan apa kabar semoga kita sehat selalu semoga apa yang kita ingin yang terdapat amin nah kali ini aku mau review ya kemarin tuh jalan-jalan ya ke hutan emang suka masuk hutan nih kawan hobinya nah seperti itulah nah kita lanjut lagi ternyata kita mendapatkan buah lakum ya bahasa indonesianya tuh kita tuh buah lakum ya buah lakum tahu yang disebut namanya tuh kairatia trifolia ya yang memiliki struktur yaitu tanaman sulur ya kawan tanaman sulur berarti dia ada akar menjalar ke atas menompang ya di pohon-pohon besar ataupun di semak-semak besar seperti itu oke nah seperti ini ya nah yang pertama itu ciri fisik daunnya seperti ini kawan nah seperti ini ini ciri-ciri fisik daunnya seperti ini nah nanti itu pas di daun itu dia ada sedikit akar ya seperti ini akar-akar yang melilit seperti ini ciri khas tanaman sulur ya kawan nah terus daunnya berbentuknya seperti ini ini daun dalamnya ini daun luarnya seperti ini ya oke ini ciri-ciri fisik daunnya ini ciri-ciri fisik di bunganya seperti ini ya kawan oke ciri-ciri fisik bunganya terus kita lanjutkan lagi ciri fisik di batang batangnya seperti ini ini batang-batang ranting kecilnya ini kawan seperti ini ya oke oke kita lanjutkan lagi tuh di batang bawahnya seperti ini seperti ini ya oke ini jenis-jenis tanaman yang merambat ya kawan seperti ini ini batang-batang tengahnya seperti ini yang aku potong ya oke nah kita lanjutkan lagi tuh ini ciri fisik buahnya seperti ini ya ini kalau yang dia belum masak itu warnanya hijau seperti ini ya kawan hijau-hijau tua atau hijau-hijau muda seperti ini ini berarti dia belum matang ya belum masak seperti ini oke oke nah nanti dia kalau udah masak itu berupa seperti ini kawan nah dia agak kemerah-merahan dia oke merah-merah manggis itu masaknya agak sedang ya seperti itu kalau dia udah masak sekali udah matang sekali dia hitam ya seperti ini oke oke seperti ini terus nanti kalau kita ambil buahnya seperti ini ini kalau kita pecahkan ini kenyal ya kenyal ya berwarna seperti ini kulitnya itu kulit dalamnya itu daging dalamnya itu kenyal kayak gel gitu ya kawannya nanti bijinya seperti ini kawan nah itu bijinya berbentuk tidak bulat ya ya segitiga deh oke ini bentuk ciri fisik bijinya seperti ini nah ini seperti ini oke nah ini dalamnya seperti ini kawan dia akan mengeluarkan warna ya kalau udah tua itu berarti udah matang buahnya mengeluarkan warnanya seperti ini ini oke nah ternyata buah lakum ini kalau kita makan mentah itu agak gatal itu kawan jadi caranya kalau kita mau makan buah lakum itu dia harus direbus dulu ya harus direbus dulu seperti itu jadi buah lakum ini pohon lakum ini ya dia juga mempunyai manfaat ya untuk herbal, untuk kesehatan ya seperti itu jadi manfaat-manfaatnya itu sangat bagus juga kawan untuk kesehatan ya ada pun manfaat dari tanaman kairatia trifolia ini berdasarkan hasil penelitian di bidang farmakologi dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit karena kandungan sinyawa kimianya memiliki efek antioksidan dapat mengatasi radikal bebas yang berada dalam tubuh antimikrobial dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri anti-kanker karena dapat menyebabkan apoptosis sel dan menghambat proses mitosis untuk melindungi saraf dari penyakit degeneratif seperti Alzheimer anti-inflamasi untuk menghilangkan bengkak dengan cara daunnya dipipis dibalutkan pada bagian yang bengkak antiviral antiviral dapat mengobati berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus misalnya flu, herpes, HIV, dan lain-lain dengan meminum air rebusan daun kairatia trifolia ini bisa juga untuk menurunkan kadar gula dalam darah demikianlah manfaat dari tanaman kairatia trifolia ini semoga bermanfaat untuk semuanya terima kasih mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya